Halo semua kembali lagi sama gue Dede di video kali ini kita bakalan jalan-jalan dan untuk mencari lego ya pastinya kita langsung aja jadi di video kali ini gue bakalan pergi ke suatu mall penasaran gue mau pergi kemana dan gue mau ngapain kesana kita langsung pergi aja langsung 1,2,3 wah ada dimana ini? wah ini kan toys king dong jadi kita lagi ada di toys kingdom nih kita langsung aja buat nyari lego ya mungkin ya langsung aja kita masuk ya di sini banyak banget ya lego ya kita lihat ya di sini ada apa ya goks ini banyak banget nih kayaknya ini inceran juga wow nah di sini ternyata plug-in juga ada wow gila kayaknya ini oke juga ya kita lihat dulu ya ada apa aja yang bakalan kita ambil nah di sini juga oke nih ada ini juga ya dia lengkap juga menurut gue nah ini juga ada ini nih wah ini koleksi ke Star Wars nya dan di sini juga ada infiniteside saya rasa gue ya di Thanos nya kayak begini modelnya penasaran juga sih cuma nih harganya lumayan ya mungkin nanti kalau ada rezeki ya iya 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 nah di sini kalau kalian pecinta Friends nih lego Friends ini banyak banget kalau gue sih kurang ya kalau Friends ya soalnya warnanya warna-warni gini nah ini warna-warni begini kalau di sini ada Disney nih wih mantep banget nih aduh gue jadi bingung ya mau cari yang mana ya kira-kira ya di sini ada Harry Potter nya habis itu ada yang menarik juga nih sini ada dots designer jadi kita kayak bisa bikin apa ini kayak kreatif designer box gitu jadi kita bisa bikin ya tersuka-suka kita gitu ya kayaknya ya oh ini oke juga sih nih ya nanti lah ya harganya juga 714.900 oke sih hmm di sini ada Lego City nih wah banyak banget ini gede-gede ini lumayan harganya 1 juta dan 2 juta harganya apa ya kira-kira ya ini mobil sih kayaknya murah nih L53.900 nah di samping sini juga ada kayak pesawat nih tapi harganya 900-an tapi kok oke sih ini kayak bandara-bandara gitu nah di sini kayak ada truk ya nih truk polisi gitu ya ini ada penjahatnya nih kayak dia berusaha kabur nih ceritanya nih disini ada polisi lagi ngajar di cari helikopter ya tapi nih helikopternya bisa dinaikin gitu nih kayaknya sih nah di sini juga helikopter-helikopter gitu nanti banyak banget nih nah ini kemarin nih yang gue udah unboxing nih ini wih keren banget ya kalau harus nonton ya kalau kalian belum nonton rugi banget soalnya keren banget nah disini juga ada pesawat nih pesawat yang bener-bener gede kayaknya ya dan disini lihatnya ada bisa sampai bau mobil gitu ini wish nih ada bandara gitu airport kecil-kecilan ya mungkin ya dan ini juga minifigure banyak banget yang kita dapet ya oke lah ya ada helikopter nih di helikopter lumayan kayaknya nah kita lihat aja ya kita lihat-lihat dulu apa yang kita mau beli ya nah disini juga Lego City nya kayaknya banyak ya lengkap ya menurut gue ya nah kayaknya aku pengen review ini nih oke juga nih nih jalanan ya gue juga butuh nih jalanan wah ini keren sih nih ini boleh nih dan disini kayak ada nasional geografic nya gitu wah ini keren nih oke juga tapi nanti loh ya harganya juga lumayan nah dari kalian siapa nih yang suka sama pemadam kebakaran nih banyak banget nih wih disini juga ada kayak Lego City Fire Command nih gede nih harga cuma 700an disini ada kayak namanya Fire Station nih oke juga dan disini kayak ada lights and sound gitu dia kayak bisa bunyi-bunyi gitu ya mungkin ya ini keren sih nih nah ini koleksi-koleksi yang kecil-kecilnya ya oke juga sih ini kayaknya yang paling murah nih bisa dibeli nih cuma 300an aja oke sih nah disini juga ada kayak Sembo blok gila ini Sembo blok disini juga ada cuy goks ya malah kalau kalian yang sumpah nyari nih ini sini lengkap juga nih ada Starbucks box ya nah disini di sampingnya ada kayak kayak eh gue gua mungkin aku ini minifigurnya oke juga sih kayak kerajaan gitu sih harganya berapa ya kira-kira harganya 150 aja ya begitu sih belum tahu sih ini mungkin boleh juga sih buat di reveal ya jadi bricks yang ada di toys Kingdom lumayan banyak juga ya di sini juga kayak ada Suluban pesawat Suluban disini juga ada kayak mobil-mobil Suluban oke juga sini jadi dia nggak jual cuma Lego doang tapi ada Suluban nih ini pernah gue review nih oke nih kalau kalian mau cari yang kayak model kayak gini perang-perangan nih ada semua disini oke juga ya mantap ngelanjut di bagian sini disini tuh kayak ada infinitas agaknya juga nih tapi nih yang kecil-kecilnya murah-murah sini ada Batman ada Spider-Man nih Spider-Man Batman lagi disini Batman Spider-Man nah ini yang Spider-Man yang gedenya nih oke nih cuma kalau menurut gue gue cuma suka minifigurnya aja minifigurnya kalau buat sehatnya sih kurang ya menurut gue kayak anak kecil gitu sih menurut gue kalau menurut kalian gimana nah disini juga ada kayak Venom mantep banget dan sini ada Iron Man gila-gila nah di bagian sini ada Minecraft wih dari kalian pasti banyak banget nih yang mau gue untuk review Minecraft gila-gila nih disini juga yang kecil-kecil adalah yang Rp200.000 kayak begini dong Rp200.000 woi sebenarnya sih gede sih ini kayak begini ya kayak gini lah tapi ini lumayan harganya nah ini babi-babi gitu nih sejutaan cuy blocks nah aneh tak sih gua gua nggak tahu mainnya gimana makanya gua nggak beli lanjut di bagian sini ada Ninjago wow ada Ninjago nih gila nih sepanjang sih Ninjago semua tuh gila-gila dari kalian pasti banyak banget kan ini yang dipengen banget gua buat unboxing Lego Ninjago wis ini banyak banget nih kalau dari gua sih gue pengennya yang mana ya disini pengen model-modelnya kayak robot-robot gitu ya nah disini oke yang kayak begini nih cuma gua nggak tahu filmnya aku juga nggak terlalu ngikutin sih kalau Ninjago di sini ada Ninjago juga nih kayak yang kecil-kecil gini minifigurnya oke sih cuma 175an nah disini juga ada kayak Lego Creator nih wah ini keren banget nih mungkin ini yang bakalan gua ambil ya nih transin Lego 3-in-1 disini modelnya kayak begini cakep banget ini gua suka banget kalau yang model-model castle gini mungkin ini yang bakalan gua ambil ini fix dah tapi nanti ya boleh dulu yang lain hadisnya juga ada kayak Lego Mario nih banyak banget Lego Mario nya wis mantep nih Nah disini juga ada kayak Lego teknik gini nih dari kalian siapa yang suka melego teknik boleh komen ya nanti sini juga ada Lego Avenger Wow banyak banget ini yang ini sekeran yang lainnya disini ternyata juga ada Mega konstruk ya disini ada Charizard nah disini ada Pokemon Pokemon lain wih keren banget sih ada itu lucu banget nih tapi sudah ada apa ya terasaan sih harganya berapa sih 1,1 woi lumayan woi harganya woi gila-gila ini sih keren sih lucu-lucu juga sih tapi lucunya di minifigurnya ini aja nah lanjut di bagian sini ada apa nih Emko nih Emko semua disini juga ada diorama dari Emko nih tanknya gitu keren juga sih cakep ya jadi gua bingung banget deh mau nari yang mana karena gua nggak dapet apa ya gara-gara ya jadi setelah gua putuskan gua bakalan beli yang ini 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 kemungkinan gue banget gua bisa dapetin yang segede gini jadi kita masukin aja mendingan ke keranjang wih ini aja lah ya mantap dia kemungkinan sama yang ini buat di review kali ya oke lah ya ini ya kita masukin ke keranjang aja nah inilah udah mantep nih jadi ini aja lah ya jadi waktunya bayar-bayar ya jadi ini yang kita bawa dan tadi gua juga beli nerf nih oke lah ya buat main-main di rumah kita nunggu dulu ya ini rame banget dan ini totalnya ya udah kita langsung ambil aja belanjaannya wiii asik banget langsung aja kita kembali ya akhirnya sampai juga di rumah kita langsung aja buat buka ini kita buka aja ya nih disini kita langsung buka nah ada apa aja yang kita beli tadi jadi yang gua beli disini adalah lego kreator wih si gokil ya disini ada lego kreator ini kayak castle gini ya ini bisa 3 in 1 jadi kita bisa bikin mungkin jadi kayak begini kayak begini ya nanti gua mungkin bakalan bikin reviewnya tapi nggak tahu kapan ya kalau kalian mau komen ya ini gua taruh dulu disini nah disini gua juga beli ini mungkin ini dulu nih apa nih straight gua bakalan reviewnya ini ya ini sih keren sih nih jalanannya beda dari jalanan yang biasanya mungkin gua bakalan gua reviewnya nanti ya jadi ini mungkin yang duluan mungkin karena kecil ya kalau gede mungkin gua bisa 2 mingguan buat bikin ini nih nah kalau untuk yang terakhir ya ini udah kosong tidak ada apa-apa lagi nah gua disini gua beli nerf nih jadi gua beli nerf buat apa ya buat iseng-iseng aja sih buat main ya kan ya mungkin segini aja ya gua cuma mau bikin vlog gua beli lego gitu ya jadi cuma gini-gini aja sih kalau kalian suka dengan video yang kayak begini kalian boleh komen ya kalian pasti bertanya-tanya kenapa disini ada lego city gede gini ini pastinya gua buat konten tiap hari di tiktok bagi kalian ngikutin pasti tahu lah ya tiap hari gua bikin konten di tiktok tentang cerita-cerita lego gitu lah ya kalau kalian belum follow di tiktok kalian boleh follow ya ya mungkin segini aja ya video dari gua kali ini kalau kalian suka video ini kalian boleh like komen share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju dan see you next time bye bye